Intro Kasus gagal ginjal akut pada anak yang mengakibatkan ratusan anak meninggal dunia terus diselidiki. Kepala Bepom Pendika Lukito dalam konferensi pers Kamis Siang yang disiarkan secara daring melalui kanal Youtube Bepom mengungkapkan dua tersangka cemaran etilen glikol di obat sirup pasca penyidikan. Dua farmasi yakni PT Yerido Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industry. Sementara itu, Pendi juga mengatakan terdapat perusahaan farmasi lainnya yang juga diduga memproduksi obat sirup dengan cemaran etilen glikol melebihi ambang batas saman. Namun masih berstatus sebagai saksi dan untuk selanjutnya akan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari ke-6 sarana tersebut, Badan POM menangani investigasi dan penyidikan 4 sarana industri farmasi dengan progres bahwa terhadap PT Yerido Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industry telah dilakukan proses penyidikan dan telah ditetapkan tersangka. Kemudian terhadap PT Cubros Farma, saat ini masih dilakukan proses penyidikan dan masih dilakukan pemeriksaan saksi dan alih untuk selanjutnya segera dilakukan penetapan tersangka. Demikian juga terhadap PT Samco Farma, Badan POM masih berproses untuk investigasi dan pendalaman informasi untuk segera menetapkan tersangka. Sementara itu, PNI mengatakan untuk memberikan efek jerah, Bepom telah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan hukum untuk kelancaran proses penyelidikan dan penegakan hukum. Isakan, Adi Chandra, JAK TV Terima kasih telah menonton!